hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan nasi goreng ya guys ya nasi goreng ala TKW Hongkong ya Nah ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua ya sudah aku cuci dan bumbu-bumbunya sudah aku siapin nah ini nasinya guys ya ini nasi semalam ya kasihan kalau dibuang ya jadi aku bikin nasi goreng ya Nah ditambah lagi sama dua butir telur ya nanti dikocok Hai ditambah lagi sama sayur sawi nah sayur sawi sudah aku cuci ya diiris kecil-kecil ya nanti sekalian dibikin nasi goreng ditambah lagi sama ikan asin guys ya ikan asin yang di Hongkong itu aku ambil dagingnya aku iris segini-gini ya kecil-kecil kotak-kotak Hai ikan asin biar tambah enak ya gurih sedap Hai Nah aku tambah lagi sama ini namanya kalau di Hongkong namanya caco ya kalau di Hongkong ya Nah ditambah lagi sama cabai merah yang besar itu aku iris kecil-kecil guys sekalian nanti ditambahin nasi goreng nah ini bumbu bunyi bumbu-bumbunya ya sudah aku siapin belum aku haluskan tapi nah ini masako 1 sendok 1 sendok garam yang kasar ya nah nah tiga siung bawang putih empat siung bawang merah ditambah lagi sama Hai cabai rawit ya cabai rawit yang pedas itu aku kasih 13 13 biji ya biar pedas enak ya panas-panas itu musim panasnya males makan ya jadi ingin makan yang pedas-pedas guys Nah kalau itu goreng nasi itu ininya enggak usah dibuang guys biar tambah enak ya jangan dipotong ya dicuci ya dicuci tapi nggak usah dibuang nah ini ya biar tambah sedap nah guys ya udah ya nggak usah banyak ngomong langkah selanjutnya mau goreng panasin teflonnya dulu terus goreng telurnya ya dulu telurnya di goreng dulu sebentar ya dikasih minyak secukupnya ditunggu sampai panas dulu ya minyaknya ya 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 hai 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 udah hampir panas ya hai 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 nyalakan kita siap ditiripkan ya ditiripkan dulu telurnya ditambah sedikit minyak ya takutnya kurang sedikit aja goreng dulu ikan asinnya ya karena ikan asinnya mentah ya maaf tak berisik ya ditiripkan dulu ya guys ya kita matang ditiripkan dulu tuangkan bumbunya yang sudah dihaliskan kalau sudah mengharum tuangkan sayurnya ya selamatkan sayur-sayurnya sekalian sama capi merahnya kita misalkan sudah matang sama capi merah luangkan tadi siap aja ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 Terima kasih